Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oto Project YouTube Channel, balik lagi sama Riri di sini dan di video kali ini kita bakalan ngebahas 11 aksesori Oto Project yang wajib kalian pasang di mobil expander kalian nih sahabat Oto tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, pastikan sahabat Oto udah like video ini, share juga ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project nah kalau gitu kita langsung masuk kepada pembahasan mengenai side sequential ini nih sahabat Oto, side mirror sequential dari Oto Project nah ini menjadi aksesoris salah satunya yang wajib kalian pasang di mobil expander kalian karena ini bener-bener akan membuat tampilan mobil kalian menjadi lebih keren dan lebih sporty nih sahabat Oto nah kalau biasanya sebelum terpasang side mirror sequential ini dari Oto Project ini di mobil expander ini hanya kedep-kedip doang dan itu tampilan bener-bener membosankan sahabat Oto dan setelah terpasang ini kalian bisa lihat ini udah running, lampunya running jadi ketika kalian mau hidup ke lampu hazard ini bener-bener jadi keren banget dan pastinya eye catching dan ini kalian gak perlu lagi pemasangannya itu bener-bener mudah banget karena gak potong-potong kabel sama sekali udah plug and play dan juga socket-socket nih sahabat Oto, jadi tunggu apalagi pasang ini kalian wajib banget ada di mobil expander kalian kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang kedua aksesoris selanjutnya yang wajib banget untuk kalian pasang di mobil expander kalian adalah mudguard dari Oto Project nih sahabat Oto nah kenapa aksesoris yang mudguard ini bener-bener wajib dan menjadi salah satu terwajib dari sebelah aksesoris lainnya adalah karena mudguard ini berfungsi banget untuk melindungi kalau misalnya nih kalian melewati jalan-jalan yang penuh kerikil karena kita gak tau medan jalan apa yang akan kita lewati selama berkendara nih sahabat Oto kalau misalnya melewati jalan berkerikil maka dengan adanya mudguard ini pentalan-pentalan batu dari ban itu gak akan langsung mengenai bodi mobil kalian karena kalau misalnya ingin gak terpasang sehingga pentalan batu dari ban ini langsung mengenai bodi mobil kalian itu akan mengakibatkan bodi mobil kalian jadi baret ataupun lecet ya sahabat Oto sehingga tentunya ini bakalan menjadi pengganggu untuk penampilan mobil kalian nah gak hanya itu nih kalau misalnya kalian melewati jalan yang berlumpur ataupun jalan yang punya genangan air terutama di musim hujan nah dengan adanya mudguard yang terpasang ini air ataupun genangan air ataupun lumpur tadi tidak akan langsung mengenai bodi mobil kalian sehingga kotornya tuh gak bener-bener sampai memenuhi bodi mobil kalian nih sahabat Oto karena sudah terhalang oleh adanya mudguard ini nah karena itulah langsung aja pasang mudguard ini di mobil expander kalian gak usah ragu gak usah tunggu-tunggu lagi nih sahabat Oto karena ini bener-bener wajib banget dan fungsional banget untuk mobil kalian kalau gitu kita langsung masuk ke aksaris yang ketiga aksaris selanjutnya yang wajib kalian pasang nih sahabat Oto ini ada dua langsung nih ada outer handle dan juga door handle cover nah dua aksaris ini fungsional banget karena berfungsi untuk melindungi bagian gagang pintu kalian karena kalau misalnya kita buka pintu nih kita gak pernah sadar entah itu barang-barang ataupun hukum kita ataupun cincin yang terpasang di jari itu akan membuat bagian gagang pintu kita lecet dan itu juga mengganggu penampilan nih sahabat Oto dan karena terpasangnya aksaris ini door handle dan juga outer handle dari Oto project ini tentunya akan membuat mobil kalian menjadi terlindungi dan ini juga bisa kalian pilih dari tiga macam warna ini ada carbon yang terpasang dan juga ada warna chrome dan ada warna matte black juga nih sahabat Oto kalian bisa lihat gimana ini membuat tampilan mobil kalian jadi lebih sporty dan juga lebih keren gak hanya fungsional tetapi juga membuat tampilan tentunya lebih bagus lagi nih sahabat Oto nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksaris selanjutnya salah satu aksaris yang wajib di antara sebelas yang tadi ini ada talang air nih sahabat Oto nah talang air ini berfungsi banget untuk misalnya di saat cuaca lagi hujan kalau misalnya kalian buka jendela maka air gak akan langsung masuk ke dalam gak usah takut basah karena air sudah ditalangi oleh talang air atau door visor dari Oto project ini dan juga ini berfungsi banget kalau misalnya di saat kalian parkir terus cuaca lagi panas banget kalian perlu untuk membuka sedikit kaca untuk sirkulasi udara nah tapi kalian juga takut akan bahaya gitu kan nah dengan adanya terpasar talang air ini kalian bisa sedikit membuka kaca tanpa ketahuan bahwa kaca kalian terbuka sehingga tetap ada sirkulasi udara biar dalam mobil kalian tuh gak terlalu pengat nih sahabat Oto dan talang air dari Oto project ini sudah terbuat dari bahan yang benar-benar kualitas gak gampang pudar warnanya meskipun itu terkena hujan ataupun panas dan ini benar-benar kuat banget pas banget di mobil kalian dan maksudnya ini membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren kalau gitu kita udah selesai bahas bagian talang air dari visor apalagi nih asteris selanjutnya yang wajib untuk kalian pasang di mobil expander kalian kalau gitu kita langsung lihat aja asteris selanjutnya yang bikin mobil expander kalian tampil lebih sporty adalah rear bumper lamp nih sahabat Oto rear bumper lamp udah hadir di Oto project untuk mobil expander kalian nah ini sudah running dan ini memiliki tiga fungsi yakni untuk lampu sen, lampu kota dan juga untuk lampu rem nih sahabat Oto dan kalau misalnya nih di jalan terutama pada malam hari kalian bawa mobil expander kalian keluar dan nyala lah rear bumper lamp ini tentunya ini akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih sporty lebih keren dan eye catching pastinya nih sahabat Oto kalau gitu kita langsung masuk ke asteris selanjutnya asteris selanjutnya yang wajib kalian pasang di mobil expander kalian ini bagian interior nih sahabat Oto kita mulai dari bagian door seal plate nah door seal plate ini penting banget untuk kalian pasang karena ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari gesekan-gesekan alas kaki ketika hendak memasuki mobil jadi kalau misalnya kita sering bolak-balik masuk mobil kita nggak tahu kapan alas kaki kita akan membuat bagian cet disini ini akan jadi lecet ataupun gores nih sahabat Oto jadi untuk menghindari hal tersebut dengan terpasangnya akses Dato Project ini tentunya akan fungsional banget untuk melindungi mobil kalian nah ini gaknya fungsional seperti fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi untuk melindungi bagian mobil kalian tapi ini juga membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren ini karena desain yang stylish dan ini memiliki dua varian yakni yang ori desain dan juga ori desain big dan juga ada yang lamp dan juga no lamp yang bisa kalian sesuaikan yang masing-masing dan kebutuhan kalian untuk selena kalian di mobil expander kalian nih sahabat Oto nah ini yang terpasang ini adalah ori desain big yang no lamp nya Akses selanjutnya yang wajib banget kalian pasang di mobil expander kalian ada Max Mad 70 karena ini bisa melindungi seluruh bagian lantai mobil kalian nih sahabat Oto karena Max Mad 70 ini bener-bener meng-cover keseluruhan lantai mobil kalian jadi nggak ada celah untuk karpet dasar mobil kalian tuh misalnya kotor entah itu ketumpaan makanan minuman ataupun kotoran-kotoran lainnya nih sahabat Oto nah ini selain meng-cover keseluruhan dari lantai mobil ini juga nggak berbau nih sahabat Oto odorless dan ini artinya juga baik untuk kesehatan kalian ini juga waterproof jadi kalau misalnya ketumpaan makanan ataupun minuman jadi nggak akan tembus ke bagian lantai dasar ini bener-bener presisi banget pas banget karena udah bener-bener dipola secara manual jadi secara ukuran ini bener-bener pas di mobil kalian ini juga nggak gampang geser udah presisi karena dibawahnya udah terdapat velcro maupun klip-klip itu secara keseluruhan yang artinya ini bener-bener nempel banget di mobil kalian nah sebagai perlindungan ekstra nah Max Mad 7 ini juga tersedia bagian foil matnya nih sahabat Oto nah foil mat ini bisa dicopot ataupun dipasang kembali setelah kalian membersihkannya kalau misalnya ketumpaan makanan ataupun minuman itu terkenanya di bagian Max Mad ini nah ini bisa langsung dicopot dicopot dan dibersihkan keluar langsung bisa dipasang lagi karena sudah ada klipnya juga nih sahabat Oto nah meskipun ini Max Mad ini menutupi secara keseluruhan bagian lantai mobil kalian tapi ini nggak sama sekali mengganggu bagian pedal gas dan juga range jadi kalian nggak perlu khawatir untuk keamanannya ya sahabat Oto kan yang bener-bener aman meskipun ini udah meng-cover semuanya dan untuk Max Mad 70 ini kalian juga bisa memilih sesudah dengan secara masing-masing karena udah ada dua pola yakni ada diamond dan juga yang soliter untuk warnanya juga ini ada tiga yang udah tersedia di ato project ini ada warna black, warna beige dan juga warna coffee brown jadi tunggu apa lagi pasang sekarang juga Max Mad 70 di mobil expander kalian kalau gitu kita langsung masuk ke aksaris wajib selanjutnya aksaris selanjutnya yang tentunya juga wajib untuk perpasangan mobil expander kalian adalah USB fast charging dari Oto Project nah USB fast charging dari Oto Project ini berfungsi banget untuk membantu kalian nih kalau misalnya kalian nggak sempat ngecas di rumah, di sekolah, di kantor, ataupun di tempat-tempat lainnya jadi kalian bisa ngecas sambil berkendara karena ini bener-bener aman banget dan ini pemasangannya udah juga mudah banget karena ini nggak potong-potong kabel sama sekali udah plug and play dan juga socket-to-socket ini juga tersedia untuk tiga device untuk type C dan juga type A jadi kalian bisa langsung ngecas disini dan ini pengisiannya udah cepet banget karena ini fast charging nih sama Oto jadi tunggu apa lagi pasang USB fast charging ini karena ini bener-bener akan membantu kalian selama berkendara nih sama Oto kalau gitu kita langsung masuk ke aksaris selanjutnya jadi nggak hanya USB fast charging yang tadi udah dibahas kini juga ada wireless charging dari Oto Project yang juga wajib terpasang di mobil ekstern dari kalian juga nih sahabat Oto nah ini bener-bener akan memudah kalian untuk mengisi daya baterai handphone di dalam mobil terutama ini nggak perlu ribet karena ini nggak perlu kalian pasang kabel lagi nih tinggal ditempel dan langsung bisa ngecas nah ini pemasangannya juga sangat mudah kalian bisa langsung taruh disini kita taruh disini dan bagian ininya langsung dimasukkan ke bagian lighter ini sudah bisa langsung digunakan langsung ditempel HPnya dan ini bisa langsung ngecas nih sahabat Oto nah dalam aksons ini nggak hanya untuk satu HP saja melainkan juga kalian bisa mengisi daya baterai untuk 3 device sekaligus karena disini juga sudah tersedia bagian type A dan juga type C nya dan ini juga udah fast charging jadi aksesoris wireless charging ini bener-bener fungsional banget di mobil kalian sahabat Oto nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya aksesoris wajib selanjutnya yang ada yang harus ada di mobil ekstern kalian ada rear door seal nih sahabat Oto nah rear door seal ini kalian terpasang ini adalah rear door seal injection dari Oto Project dan ini berfungsi untuk mengundung mobil kalian kalau misalnya kalian mengangkat barang-barang berat ke bagasi ataupun yang volume nya besar jadi misalnya tertumpu disini sebelum masuk ke bagasi ini takutnya akan mengibatkan cat mobil kalian jadi rusak ataupun baret nah dengan adanya terpasang rear door seal ini maka ketika kalian mengangkat barang ini kalian nggak perlu takut lagi karena sudah terlindungi oleh adanya rear door seal ini nih sahabat Oto nah kalau di segi tampilan nih sahabat Oto selain fungsional tadi kalau kita lihat tampilannya ini juga keren banget karena udah ini tersedia list chrome sudah terdapat list chrome yang tentu menambah desainnya terlihat lebih stylish dan ini juga ada logo expandernya karena kalau ini mobil expander jadi ini juga ada logo expandernya nih sahabat Oto jadi kurang apa lagi rear door seal dari Oto Project selain melindungi tetapi juga tampilan stylish banget nih sahabat Oto nah itu tadi dia sebelas aksesoris dari Oto Project yang wajib banget kalian pasang di mobil expander kalian karena nggak hanya fungsional banget tetapi juga dapat menambah kenyamanan kalian saat berkendara dan juga desainnya tentu stylish dan tentu membuat mobil kalian semakin keren lagi nih sahabat Oto nah buat kalian nih yang pengen memasang aksesoris-aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia dan pastikan barangnya adalah barang Oto Project dan yang di Jakarta di sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Studio Square Blok I No. 8 Cengkaran Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan bersama mekanik dari Oto Project di Oto Project Garage barang-barang tadi juga bisa langsung kalian beli di melalui Shopee, Tokopedia dan juga building-nya Oto Project dan buat kalian nih sahabat Oto yang nggak pengen ketinggal informasi-informasi menarik lainnya mengenai aksesoris Oto Project ataupun dunia otomotif lainnya bisa langsung follow aku media sosial Oto Project yang ini di Instagram dan juga TikTok-nya Oto Project dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project nah kalau gitu, Oto Project bikin mobil, Oto keren! Bye bye!